Hai guys, jadi kita ninggalin teman-teman tadi agak tinggalkan salah, pokoknya ada tiga poskuan yang cantik-cantiknya yang berpisah keselenggaraan karena mereka lagi mencoba sama damai-damai Angga Wijaya tulis caption karyawan biasa Dewi Persik kasih sindiran Dewi Persik mendadak kesal ketika ada sejumlah akun menudingnya hanya mencari pria kaya raya Ia pun meminta warganet untuk tidak mudah tertipu dengan caption yang bernada meminta belas kasih Jangan sampai tertipu sama caption yang sekiranya biar dikasihani, biar kita itu respect, gak usah Udah banyak belajarkan kalian dari Instagram kalau hal seperti itu berbau kebohongan Kata Dewi Persik dilansir dari nge-youtube channel Dewi Persik juga menyarankan warganet untuk tidak mudah tertipu dengan caption seseorang yang membesar-besarkan dirinya seorang karyawan biasa Di saat yang bersamaan mantan suami Dewi Persik Angga Wijaya menulis caption seperti itu Begitu juga akun-akun yang tidak bertanggung jawab hanya karena orang bilang bahwa gue karyawan biasa Oh iya Dewi Persik cari bos kelapa sawit ujarnya Karena tidak terima dituding mencari pria kaya raya Dewi Persik menekankan bahwa dia lebih mencari pria yang baik dan tidak suka menipu Sorry ya gue udah kaya dan Alhamdulillah udah cukup Gue cari laki-laki yang gak tipu gue yang baik sama gue yang gak ngerampok gue Ujar dia Bahkan Dewi Persik juga menyinggung seseorang yang telah merampok hartanya Banyak yang menduga dia tengah menyindir Angga Wijaya Kalau harta bukan segalanya ngapain lu ngerampok harta gue Gitu aja sih ujarnya Heboh penampilan Dewi Persik di atas panggung dinilai terlalu vulgar netizen Jualan ini memang laris Penyai dangdut Dewi Persik belum lama ini hebohkan warganet dengan aksinya yang tampil di sebuah panggung Dengan pakaian terbuka Tidak hanya pakaian seksi Dewi Persik yang mencuri perhatian warganet Namun juga goyangan yang ditampilkan DP di atas panggung Membuat penonton geleng-geleng kepala Peristiwa tersebut salah satunya diunggah ulang oleh pemilik akun TikTok Emam Butuh Dalam video tersebut diperlihatkan aksi Dewi Persik yang dinilai terlalu vulgar Dalam video tersebut terlihat Dewi Persik tengah panggung di sebuah konser pada malam hari Ia tampil cantik dan anggun memakai dress ketat berwarna gold Dives tersebut mencetak bodi bahenol Dewi Persik Sehingga terlihat lekuk-lekuk tubuh janda kembang itu Tidak hanya itu Goyangan Dewi Persik yang aduhnya di atas panggung Dan juga mencuri perhatian publik Dimana rindunya berjalan kesana kemari sambil bergoyang heboh Ia sampai membuka dan menutup kakinya Hingga terlihat belahan aurat mantan istri Angga Wijaya itu Mirisnya lagi Dewi Persik hanya memakai dress yang menutupi misfinya Sedangkan paha seksi dan mulusnya terlihat jelas Sehingga Dewi tampak tidak memakai celana dari kejauhan Dengan bergoyang, membuka dan menutup belahan kakinya Goyangan Dewi Persik pun mencuri perhatian Unggahan video tersebut langsung menemui berbagai komentar warganet Sejumlah warganet menilai bahwa penampilan Dewi Persik di atas panggung Dengan dress seksi dan goyangan itu terlalu vulgar Berikut beberapa komentar yang ditinggalkan warganet dalam unggahan video tersebut Yang dilansir dari akun TikTok Jualan ini emang laris komentar akun Anjir parah Tambah yang lainnya Kalau jadama bebas Kata yang lain pula Sementara itu ada juga sejumlah netizen yang mengatakan bahwa Jika Dewi Persik off-airnya Memang kerap tampil profesional secara maksimal Dewi Persik pasalnya memang kerap heboh di atas panggung Yang sesuai dengan bayaran yang diterimanya saat bernyanyi Dia emang gitu kalau off-air Kalau on beda ya komentar salah seorang warganet Dewi Persik kalau perform selalu total Imbuh yang lainnya Sementara itu Dewi Persik sendiri diketahui Kini memang sudah kembali manggung Semenjak pemerintah mengizinkan untuk melakukan konser Sejumlah konser pun kembali diadakan dan dihadiri masyarakat Penampilan Dewi Persik yang total pasalnya terjadi pada malam hari Tepat di malam minggu Penampilannya juga disaksikan di buan penonton yang hadir Untuk mengisi malam minggu mereka 9 Oktober 2022 Puluhan tahun merintis karir harta kekayaan Luna Maya siap saingi syar ini Sosok Luna Maya sudah tidak asing lagi bagi jahat Maya Luna Maya tetap eksis menjadi model dan artis hingga kini Untuk sampai pada kesuksesan saat ini tentu tidak mudah baginya Rekam jejak sosok artis cantik Luna Maya profil hingga perjalanan karir Serta kisah asmara dan fakta uniknya Inilah biodata Luna Maya Mode dan artis papan atas tanah air Indonesia terlengkap dengan perjalanan karirnya Selama menjalani karir di dunia hiburan Luna Maya tidak luput dari suka dan duka Ada pun kisah asmara Luna Maya yang menarik untuk ditilik Luna Maya setidaknya telah menggeluti dunia hiburan selama puluhan tahun Mulai dari awal karir sebagai model hingga saat ini menjabat beberapa profesi sekaligus Kekayaannya mampu saingi syar ini Mengutip sosok.id bahwa harga rumah Luna Maya ditaksin mencapai puluhan miliar Sule yang pernah kesana mengungkapkan betapa mewanya rumah Luna Maya Ya Kang Sule lihat-lihat aja dulu kira-kira Kang Sule mau noar berapa Aku lepas sekitar 45 miliar rupiah Ya Kang ucap Luna Maya wow mahal ya daerah sini emang mahal-mahal ya Ujar Sule Luna Maya sendiri memang bisa mempunyai rumah mewah karena bisnisnya cukup banyak Ya punya bisnis pakaian bermerek Luna Habit Kemudian ada bisnis kecantikar bernama Beauty Lantas ada bisnis kuliner macaman dan bisnis pariwisata Travel Secrets Tidak pelak, pundi-pundi keuangannya menumpuk amat banyak Bahkan bisa jadi hartanya menyaingi sarit yang kini jadi nyonya renung bara Rizki Bilar KDRT Lesti Kejora Dewi Persik buat para perempuan kita harus belajar bela diri Dewi Persik menukul langkah Lesti Kejora untuk melaporkan Rizki Bilar KDRT Mantan istri Angga Wijaya ini hanya menginginkan yang terbaik untuk keduanya Tidak lupa Dewi Persik mengingatkan semua perempuan untuk belajar bela diri Menilai kembali kalsus Rizki Bilar KDRT Lesti Kejora Ia berharap pencaksilat dapat membantu perempuan melindungi diri saat menghadapi kejadian serupa Seperti apa tanggapan Dewi Persik terkait kalsus Rizki Bilar KDRT Lesti Kejora Simak informasinya Makanya pesan buat para perempuan sekarang kita harus belajar bela diri Kalau ada apa-apa itu kata Dewi Persik dilansir dari seleb koncam news Selasa terkait Rizki Bilar KDRT Lesti Kejora Dewi Persik sendiri mahir dalam boxing dan pole dance Dia ingin melatih kekuatan tangannya dan tahu bagaimana melindungi dirinya dari kekerasan Makanya aku sering naik pole dance Satu kekuatan tangan saya selain itu aku juga kan ikut boxing Namun Dewi Persik sengaja tidak pernah menunjukkan kekuatannya di depan umum Dia mengatakan dia hanya mas pada untuk melindungi dirinya sendiri Tapi aku gak pernah nunjukin itu Jadi kalau ada apa-apa ya kan itu bisa melawan katanya Itulah informasi Rizki Bilar KDRT Lesti Kejora Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!